Yang pemirsa konsolidasi koalisi perubahan tingkat kota Jambi yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS, PKB, Partai Umat, dan Partai Masyumi menggelar pertemuan konsolidasi koalisi perubahan tingkat kota Jambi. Guna memperkuat dukungan calon presiden dan wakil presiden, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, atau yang dikenal dengan sebutan Amin. Konsolidasi koalisi perubahan tingkat kota Jambi yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS, PKB, Partai Umat, dan Partai Masyumi menggelar pertemuan konsolidasi koalisi perubahan tingkat kota Jambi. Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh para ketua pimpinan partai yang ada di kota Jambi. Dalam rapat pertemuan tersebut, Ketua DPD Partai Nasdem kota Jambi, Jeffrey Zen terpilih sebagai Ketua Tim Pemenangan Amin kota Jambi. Ketua Tim Pemenangan Amin kota Jambi, Jeffrey Zen menyampaikan, dengan terbentuknya Tim Pemenangan Amin kota Jambi ini, maka selanjutnya Tim Pemenangan Amin akan menentukan langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan di tingkat kota Jambi. Koalisi 5 Pemantai itu memantapkan untuk susunan kepemurusan koalisi perubahan tingkat kota Jambi. Itu disepakati untuk pengurus ketua Sekretari Bendara sudah terbentuk hari ini. Dengan terbentuknya pemurus ini, langkah-langkah selanjutnya akan lebih mudah dan akan dibicarakan secara bersama untuk memenangkan pasangan Amin.